Kembali di Kompas Yang Saudara Hingga hari ini, sebanyak 514 orang pengungsi Rohingya ditampung di bekas gedung imigrasi Kecamatan Belang Mangat, kota Lok Sumawe, Aceh. Ratusan imigran Rohingya yang berlabuh di Sabang dipindahkan ke Lok Sumawe dengan menggunakan sejumlah bus dari pelabuhan Uleleu, Banda Aceh. Saat ini, lokasi bekas gedung imigrasi Lok Sumawe menjadi penampungan sementara bagi para imigran Rohingya yang dalam sepekan terakhir berlabuh di beberapa titik di pesisir Aceh. Menurut data sementara UNHCR, ada sebanyak 514 pengungsi yang ditempatkan dalam 3 bulan ke depan di Lok Sumawe dari 3 gelombang pengungsi Rohingya. Arus imigran Rohingya masih terus berdatangan ke pesisir Aceh. Terakhir, Rabu siang, sebanyak 219 imigran berlabuh di bibir pantai desa Ujung Karang, kota Sabang. Imigran Rohingya ini hanya bisa berada di bibir pantai karena warga Sabang menolak kedatangan mereka. Warga meminta ratusan imigran Rohingya ini untuk kembali menaiki kapal mereka dan meninggalkan Sabang. Dalam rombongan imigran Rohingya ini, terdapat 72 laki-laki, 91 perempuan, serta 56 anak-anak, sementara 12 orang lainnya masih berada di dalam kapal. Meski demikian, demi kemanusiaan, bantuan seperti makanan, pakaian, dan minuman tetap diberikan. Warga semua menolak, ini semua warga menolak ketatangan Rohingya yang ada berada di depil utama ini. Alasannya kenapa? Alasannya yang pertama, kita tidak ada fasilitas yang memadai untuk menampung. Kemudian yang kedua, adversias warga untuk menolak karena dengan kebanyakan alasan. Bulan ini, tercatat setidaknya ada enam kapal yang mengangkut imigran Rohingya berlabuh di Aceh. Warga menolak kedatangan imigran Rohingya dengan alasan tidak memiliki fasilitas penampungan yang memadai dan kondisi ekonomi yang masih kekurangan. Sementara di Kabupaten Pidi, Pemkap menolak kedatangan Rohingya karena diduga ada indikasi perdagangan orang. Syahril, Kompas TV, Sabang, Aceh. Kita sahabat jurnalis Kompas TV, Zikri Maulana di lokasi pengungsian sementara imigran Rohingya di Loksumawe, Aceh. Zikri, hingga saat ini ada berapa banyak pengungsi Rohingya yang datang di Loksumawe dan bagaimana penanganan terhadap para imigran ini? Baik, selamat siang Juno dan juga saudara. Memang untuk hari ini jumlah pengungsi Rohingya yang ditempatkan di Loksumawe ini, di gedung bekas imigrasi ini, tercatat ada 514 pengungsi Rohingya. Dari 514 itu merupakan tiga gelombang pengungsi, yang pertama yang di lokasi dari Birun ada sekitar 256 pengungsi Rohingya, Dari Aceh Timur ada 36 pengungsi Rohingya, dan terakhir pagi tadi sampai 222 pengungsi Rohingya yang di lokasi dari Sabang yang mendarat pagi kemarin. Untuk total sendiri memang hingga kini sudah 514 pengungsi Rohingya. Lalu hingga saat ini bagaimana dengan proses penampungan sementara dan sampai kapan akan ditampung? Lalu bagaimana dengan bantuan terutama dari badan-badan PBB seperti UNHCR untuk menangani para pengungsi Rohingya? Ya, untuk penampungan ini sendiri memang informasi dari kami peroleh itu, para pengungsi Rohingya ini akan ditampung di lokasi bekas gedung imigrasi di Kecamatan Belamangat, Kota Loksumawe ini, selama 3 bulan ke depan begitu Juno. Memang untuk di lokasi ini sendiri untuk fasilitas seperti MPK dan juga lainnya memang belum memadai, tapi pihak UNHCR sendiri dan juga lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya terus turun tangan untuk membantu melengkapi fasilitas yang ada di sini. Begitu Juno. Baik, kita harapkan ada solusi terbaik bagi para pengungsi Rohingya yang saat ini ditempatkan sementara selama 3 bulan di Loksumawe Aceh. Terima kasih Jones Kompasivi, Zikri Maulana dari Loksumawe Aceh.